Informasi pertama pemirsa mendekati pelaksanaan pemungutan suara KPU Kabupaten Temanggung masih kekurangan puluhan ribu surat suara. Kurangnya surat suara tersebut karena banyaknya surat suara yang rusak dan juga belum diganti. Hingga kini pengiriman dari KPU Pusat belum seluruhnya diterima. Surat suara pemilihan umum 2019 untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPRJ, Tingkat Provinsi dan Kabupaten serta surat suara DPD. Hingga kini telah diterima KPU Kabupaten Temanggung. Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan, ditemukan 18 ribu lebih surat suara yang rusak atau tidak layak pakai. Ketua KPU Temanggung Muhammad Yusuf Hashim mengatakan pihaknya telah melaporkan ke KPU Pusat untuk meminta penggantian terkait adanya ribuan surat suara yang rusak. Namun hingga kini permintaan tersebut belum juga terrealisasi, sedangkan pengiriman terakhir yang diterima adalah surat suara DPD RI yang jumlahnya juga masih belum mencukupi. Selain melaporkan ke KPU Pusat, pihak KPU Temanggung juga terus melakukan koordinasi dengan pihak percetakan. Dan sementara itu KPU Temanggung terakhir menerima pengiriman surat suara untuk pemilihan calon anggota DPD RI pada akhir pekan kemarin. Hingga kini KPU Temanggung masih melakukan penyortiran pelipatan surat suara DPD RI yang dilaksanakan di Gor Bambu Runcing, Temanggung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.